ya Pak Mahmudin selamat malam Pak ya selamat malam Pak Fendi sama Pak Nabi rong kenapa tadi turun Pak wah nak sengaja kecepit ha 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 amin ya tadi saya sudah lama mengikuti ya jadi memang satu ketegangan ya bagi orang kita Aceh ya mungkin juga Pak Fendi sama Pak Nabi rong kan bisa menilai begitu banyaknya komen-komen yang dari Aceh ini banyak yang kurang suka kan gitu Pak Pak Mahmud kasih tahu dulu Bapak orang mana itu banyak orang yang ketik orang mana orang mana mana katanya Oh ya orang Aceh Utara saya Aceh Utara ya Bapak Ibu dia orang Aceh Utara ya ya ada imu kasih kopi buat Pak Mahmud ya biar ada kuat ah makasih makasih ya jadi begini kita kan sebagai warga yang baik warga negara Indonesia yang berasaskan Pancasila kita bisa karena saling menghargai menghormati menghormati kan gitu Pak kalau kita kaji dalam Fasafah negara kita kan Alinia persatat kesatu itu kan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ya maaf ketuhanan yang Maha Esa lahir Alinia yang kedua adalah kemanusiaan berarti kita yang sudah meyakini yang satu Tuhan kesannya Tuhan kita semua memiliki rasa kemanusiaan apapun jenis keyakinan setiap manusia punya rasa kemanusiaan setelah itu berikutnya yang adil dan berada disitulah kita kaji setiap kita umat manusia yang khusus di Indonesia ini ya sudah berketuhanan cuman kan dibilang dari berapa kita agama enam agama punya ketua besar Tuhan jadi yang jadi apa buah pemikiran saya begini menilai di antara kita umat Kristen sama Islam selalu berdebat ya kan ah ah lucu saya gitu kalau yang lainnya kurang di sini saya lihat di forum yang selalu ada perdebatan Islam sama Kristen yaitu masing-masing yang memaklumi apa pemikiran yang luas itu enggak bermasalah tapi yang yang dangka-dangka seperti tadi kan Pak Pen kan orang kita Aceh kan enggak tahu jawab itu jadi jadi masalah hai kan jadi yang jadi pertanyaan menurut Pak Pendi Pak Nabi Rong keadaan ini dari awal sampai akan datang selalu ada komen-komen dari Aceh bagaimana perasaan Pak Pak Pendi atau Pak Nabi Rong Oke perasaan saya lah dulu ya Iya ya yang pertama bagi saya itu biasa Pak Aceh namam Pak Mamun pakai yang biasa Kenapa saya bilang biasa karena saya saya juga dulu seperti itu Oh ya ya Nah yang kedua sangat saya sayangkan ya Kenapa dikarenakan eh selalu mereka katakan bahwa Islam Aceh di Aceh kuat ya syaringat Islam kuat ya tetapi secara tidak langsung mereka merunjukkan bagaimana kualitas mereka dari mana dari typing typing itu dari komentar-komentar mereka dari cacimaki mereka ya di sisi lain ketika kita tanyakan apa Mamu lihat sendiri nggak bisa dia jawab apapun yang kita tanyakan nggak bisa dijawab tetapi dengan begitu berani mengkritik iman yang tidak dia imani ya itu dari saya Pak Mamu ya kalau Pak Nabi Rong gimana pendapatnya kalau saya sebenarnya itu mereka harus lebih cerdas saja sih sebenarnya Pak ya ya cerdas mereka itu harus belajar kan kita pun selalu sarankan ke mereka sebelum kalian mengkritik orang lain kalian belajar dulu yang benar baru datang kemari ya karena apapun yang kami tanyakan bahkan kitab kalian kalian tidak mengerti tetapi kalian mengerti kitab kami kalian mempertanyakan kitab kami Iya nah bagaimana kalau saya pengen tahu kitabmu kau tidak bisa jawab ini jadi lucu nah mereka datang kemari mempertanyakan kitab kita kita jawab tapi mereka enggak mau terima nah ini menjadi masalah bagi mereka harusnya mereka belajar dulu setelah menguasai barulah mereka datang kemari gitu ya saya sih gitu Pak tapi kalau perasaan saya bagi saya bagi kami itu tidak ada masalah Pak gitu mereka mau ngomong apa mau ngomong apa bahkan itu kita bilang jangan kalian permalukan diri kalian sendiri dan Aceh dengan ketikan-ketikan dan makian-makian itu karena itu menunjukkan ketidakadaban kalian makasih topiknya Mumi itu ya oke Pak makasih Pak Nabi Rong saya angkat salut sama Pak Pendi Pak Nabi Rong menguasai apa isi Alkitab itu bagus itu menurut saya ya memang satu apa bukti bahwa kita betul-betul meyakini kan gitu punya hak masing-masing cuman begini yang saya nilai problem dari komen-komen itu perkara nama Hai di situ kan jadi akibat perkara nama suku Aceh ya namanya Aceh tadi maaf itu bapak tadi masuk memang kita gram juga akan perkara segera perkara Aceh untuk apa dibawa-bawa ke gitu cuman kalau kita nilai dari komen-komen dari awal sampai sekarang berarti apa namanya pemikiran orang orang kita itu orang kita Aceh itu memang apa fanatik betul keislaman walaupun mereka tidak faham cara penjelasan disitulah bangkitnya komen-komen kan terbukti ya Pak Pendi ya cuman kita begini kalau saya bisa tanya sekarang masalah Yesus kan juru selamat tadi maaf ini kan kajian selamat itu juru selamat itu untuk menyelamatkan manusia keadaan sekarang atau ada yang akan datang atau bagaimana Pak Pendi apanya Pak makna selamat juru selamat itu sekarang dan selamanya Pak Oh iya selamat 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 di dunia dan selamat di akhirat ya ya maka kami selalu dituntut oleh Alkitab selalu dituntut supaya kami berada dalam firman Oh ya ya harus berada dalam firman karena kenapa ini sebagai pedoman ini sebagai pegangan ini sebagai kepercayaan ya dan ini sebagai iman ya kami disuruh untuk membaca merenungkan baca renungkan baca renungkan dan lakukan kami tidak disuruh untuk membaca dan menghafalkan tidak ya hafalkan 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 tidak tapi disuruh membaca dan direnungkan maka Yesus mengatakan kamu di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa berarti jadi jadi Yesus di dalam Yesus bukan ada bukan saja ada keselamatan tetapi ada damai ada sejahtera ada sukacita maka di dalam pujian dikatakan kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus nah Pak Mahmur sekarang lihat sendiri ya ya boleh dengan kita beragama ya itu membuat kita terkotak-kotak kita beragama tidak bisa menghargai satu sama yang lain ketika kita melihat orang itu tidak seagama dengan kita ditambah lagi apabila orang itu keluar dari agama kita itu semua cacimaki yang keluar ini menunjukkan bahwa kita selama ini fanatik sekali terhadap agama fanatisme sudah bukan lagi fanatik tapi fanatisme ya ya memang problem sekarang yang kita hadapi tentang Kristen sama Islam memang terbentur dengan masing-masing dan masih keyakinan membenarkan versi sendiri ya masing-masing cuma sebenarnya yang kita perlu mengadu argumen kan apa namanya debat yang sehat ya yang namanya kita akan bangsa Indonesia yang beragam suku beragam agama disitu ada kesatuan jadi intinya kan saling menghargai menghormati ya kan gitu kalau di Islam kan ada dibilang Pak Bendi juga mengerti aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah kan gitu cuman yang kembali kepada keselamatan tadi apakah memang kita selamat tidak terbentur antara satu dengan lain umat manusia gimana maksudnya itu Pak Bendi selamat tidak terbentur dengan satu sama lain itu pasti terbentur kalau kita tidak terbentur ya orang lain yang membenturkan makna keselamatan di dalam Kristus itu artinya itu yang Bapak tanyakan begitu Pak ya iya oke kalau kayak gitu kita harus mengerti kenapa Yesus itu datang ke dunia ini iya nah kan seperti itu kan iya iya apa tujuannya nah ini ini kalau di orang Kristen paling mudah pertama dikatakan untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah sendiri ya kenapa karena begini karena ketika Allah itu menciptakan manusia itu adalah untuk kekekalan Pak untuk hidup kekal bukan untuk mati Pak tetapi ketika Allah itu mengatakan memerintahkan kepada manusia untuk tidak memakan atau membuat memakan ke buah terlarang itu kita anggap itu kalau di dalam muslim mungkin dikatakan buah kuldi ya ya nah itu adalah larangan yang pertama kali dikatakan Tuhan kepada manusia untuk tidak memakan itu tetapi manusia dengan kehendak bebasnya yang diberikan oleh Tuhan itu dia tergoda oleh iblis 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 memanfaatkan firman Tuhan iblis memanfaatkan larangan tersebut dengan cara membalikannya Pak nah Tuhan melarang mengatakan begini kan jangan kau makan buah itu kan ya supaya kau tidak mati gitu tetapi iblis menggoda nah kita sudah tahu lah cerita itu secara singkat nah akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa dan mati betul tidak Pak ya nah kerinduan Allah untuk mengembalikan kodrat manusia itu untuk menjadi kekal inilah Pak makanya Yesus hadir untuk menebusnya kenapa karena kerinduan Allah terhadap manusia untuk tetap ada bersama dia dan untuk hidup kekal ya bukan dalam penghukuman artinya Yesus harus turun sebagai penebus kenapa karena Tuhan kita mengatakan apa yang dia katakan dan dia tidak pernah menariknya kembali nah ketika Tuhan bilang pada saat hari hari engkau makan buah itu maka engkau mati itu adalah mati kekekalan Pak jadi tidak ada lagi yang namanya hidup kekal itu akhirnya Allah tidak kalau Yesus sampai tidak datang Allah tidak mungkin lagi mengangkat manusia ke sisinya nah untuk itu ya lalu Allah bagaimana caranya setelah manusia jatuh ke dalam dosa Allah berjanji akan datang untuk menebus dosa itu artinya harus ada pengorbanan mungkin zaman dahulu kita mengenal itu dengan yang namanya korban bakaran dan korban darah itu adalah simbolis simbolis sebelum kedatangan Yesus ada darah untuk menggantikan itu ya kan ada pengorbanan ada sapi ada apa yang dari dulu mereka lakukan sebagai korban bakaran yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai penghapus dosa kan begitu Pak oh ya nah sedikit ya Pak Nibirong jadi ketika Yesus datang apa keinginan Yesus hidup akan kekal kemudian apa itu alam ruh apa alam dahil ya nanti kita akan kesana Pak ya ya ok lah nanti nanti itu akan panjang sebenarnya ini ya kalau itu pengajarannya akan panjang nanti kita akan masuk kepada kita boleh 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 tapi kita singkat saja singkat saja ya maksud saya kita coba dulu bagaimana tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk apa sih ditebus dosa itu untuk apa sih keselamatan itu keselamatan kan intinya keselamatan itu Pak ya nah jadi keselamatan itu yang dikatakan keselamatan itu adalah keselamatan daripada dosa itu tadi yaitu kematian kekal itu nah datanglah Yesus menebuskannya makanya Yesus mati dengan darahnya yang sucilah bisa menebus dosa itu hingga manusia bisa untuk hidup kekal kembali Pak nah makanya Yesus katakan begini ya hidup yang kekal itu adalah hidup yang percaya kepada Bapak nah yang percaya yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan percaya kepada perintah-perintahnya makanya dikatakan di dalam Yohanes 17 pun dikatakan ya bahwa apakah itu hidup yang kekal nah hidup yang kekal adalah yang percaya satu-satunya Allah dan kepercaya kepada Yesus Kristus yang kau utus sebagai darah domba Allah atau anak domba Allah yang menebus manusia dari dosa itu Pak nah itulah yang dinamakan keselamatan Pak keselamatan kita dari kehidupan mati kekal hingga kita bisa hidup kekal nanti bersama Tuhan kembali bagi orang yang percaya kepadanya seperti itu Pak Mahmud boleh boleh ya terima kasih penjelasan cuman saya ingin tahu kalau di Islam kan disuruh ditutupkan lima perkara ya kan berkuasa bahasa bayar zakat eh sepertinya lebih tahu cuman dalam Kristen itu ada anjuran-anjuran yang begitu Pak Nabiro anjuran tentang bayar Jakarta tidak anjuran yang paling matinya kegiatan orang Kristen itu misal ke gereja itu apa-apa yang harus yang wajib harus berbuat tentang hubungan manusia misalnya atau ketentuan lain sosial misalnya oke ya begini orang bertanya apakah hukum yang terutama di dalam kekristenan hukum yang terutama di dalam kekristenan adalah ya nah ada di ulangan 6 ayat 4 ya menyembah Allah yang satu lalu apa hukum yang kedua ya kasihilah Tuhan Allahmu itu yang pertama Pak artinya ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita kita bukannya takut Pak tetapi kita mengasihi karena kita mengasihi karena Tuhan sudah berbuat banyak kepada kita itulah makanya kita datang untuk menyembah dan memujinya nah itulah yang kami lakukan di dalam gereja lalu bagaimana dengan kehidupan sosial kalian nah Yesus jelas sekali menyatakan mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri Pak nah kalau kita gores tangan kita sedikit saja kita merasakan sakit betul? betul nah akhirnya kita tidak akan mungkin mau menyakiti diri kita sendiri demikianlah yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang lain ketika kita menyakiti orang lain menyakiti hati orang lain ketika kita menyakiti mereka dari segi apapun maka kita seharusnya sudah merasakan bagaimana sakitnya itu terhadap diri kita sendiri makanya Yesus katakan begini perbuatlah apa yang ingin orang lain perbuat untukmu ketika kita berharap orang lain baik sama kita maka kita harus membuat itu lebih dahulu ketika orang lain ketika kita berharap orang lain memberi sama kita maka kita harus memberi terlebih dahulu ya seperti itu Pak jadi makanya pengajaran Yesus inilah yang kami lakukan Pak untuk kehidupan kami sehari-hari mengasihi Bapak mengasihi orang lain gitu ya nah apakah ini mudah tidak tidak mudah Pak tetapi kami harus berjuang dan Yesus katakan siapa yang menang sampai kesudahannya aku akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi anak-anakku seperti itu Pak silahkan terima kasih saya pernah juga mengikuti apa kisah Yesus ketika sama sahabatnya itu memang ada ungkapan seperti Bapak ini belum bilang apa berikanlah kepada orang yang tak pernah memberi akan kamu kan mulia sekali itu cuma dalam tindakan hukum kehidupan misalnya negara kita ini seperti kejadian Pak Pak sambu kemarin ya kan kalau di ajaran Kristen ketika terjadi pergulakan antara bawahan atasan hingga membunuh disitu hukum orang Kristen bagaimana tindakannya aku atau harus dibunuh kembali atau bagaimana itu salah sedikit aja tidak Pak kami tidak tidak diberikan hak untuk menghakimi Pak oh penghakiman itu adalah milik Allah tetapi kami harus tunduk kepada hukum yang diadakan pemerintah karena jelas di dalam Alkitab kami dikatakan tunduklah kepada pemerintah sebab pemerintah itu adalah pilihan Allah juga nah makanya ketika itu ada orang bertanya Tuhan kita harus membayar pajak bagaimana ya kan cukai Yesus bilang bayarkan Yesus memberikan kepingan ya kepingan uang itu untuk membayarkan pajak dia harus tunduk kepada pemerintah yang ada yang dimana dia hidup nah kami diajarkan untuk itu Pak tidak untuk memberontak nah seperti itu Pak tapi sedikit saya potong Pak Pak ini bro ini enak kan ketika Yesus mengajak seorang penagih pajak ketika itu kan dinampakkan sama lempengan uang itu ya yang diambil dari ikan sekiranya uang ini bergambarkan Tuhan sesungguhnya pajak itu diberikan kepada Tuhan betul maksudnya ya betul makna diberikan kepada Tuhan semua ciptaan Tuhan itulah kasih sayang ya sesama manusia dari kembali maka Islam mengajarkan kepada apa dakat ada dakat itu sebenarnya untuk umat itu sendiri cuma pemahaman ini yang kurang jadi udah kita kita potong dulu sampai disini pandangan saya ketika ini khusus Pak Pendi ya kalau bisa dan Pak Nabi Rong masalah kita lihat gejolak orang kita Aceh memang apa hak mereka ya kan ini mesti kita berpikir cara bijak kalaupun boleh Pak Pendi buang nama Aceh buang nama Aceh digeser lah sebab begini memang satu apa satu buah pikiran kita enak karena tiap malam kan hadir hadir orang kita Aceh kan gitu karena penasaran yang marahlah ya kan yang ingin tahu kenapa yang tadi terakhir aja yang apa dari bandar Aceh ya sungguh disayangkan kenapa dia harus sayang ya sudah sudah apa pilihan Pak Pak Pendi sudah ada ke arah ke situ ya apa boleh buatkan gitu sebenarnya ini pandangan saya ini bisa dipertimbangkan Pak Nabi Rong ya kalaupun memang nanti ada porum-porum ke depan ini kan makin banyak yang mau naik orang kita Aceh perkara cuma itu aja kan gitu ya cuman begini ada contoh ceritanya ketika mengikuti seorang puteri Aceh menang lomba apa namanya kecantikan ya jangan Aceh Pak Arab Arab ya tidak tahu cuma itu ya Arab itu Pak ceritanya orang kita cakingun kan jadi juara satu ketika dilihat pakaian Miss Kecantikan ini nampak pahaknya itu jadi begitu geram orang Aceh maka pejabat Aceh menegur itu siapa buat konten gitu kan nampak pahak itu jadi begini kita nilai yang namanya orang Aceh dinilai begitu banyak misalnya dilihat ketika ada namanya tercoreng lah kegiatan maksiat ataupun kejanggalan lah disitu saya lihat profil orang kita Aceh ini rasa peduli kuat cuman tanpa disadari orang itu kan keinginan kebaikan cuman sebatas penjelasan mereka belum paham jadi simpatisan begitulah maka saya dari tadi menyimak komen itu Aceh selalu caci maki itu Pak Bendy sebenarnya Pak Mahmud sebenarnya bukan gara-gara pakai nama Aceh saya kan sudah sering sekali jelaskan ya sering sekali sampaikan mereka mencaci maki karena saya keluarga agama Islam itu hanya itu satu-satunya karena itu satu-satunya karena sebelum saya pakai nama Aceh nama saya tetangga tetangga saya iya habis itu orang Aceh marah kan iya saya pakai iya orang Aceh marah itu saya tidak pakai Aceh Pak Pak Mahmud iya nama akun tiktok saya ini tetangga saya bukan Pendy tetangga saya alasan saya buat tetangga saya agar orang tidak kenal saya agar orang tidak tahu kalau saya orang Aceh iya mereka bilang saya bukan Aceh tidak ingin membuktikan itu ya iya ya sudah lah sekaligus lah kalau orang Aceh bilang kan begini ya daripada bulut daripada cibaroh daripada aku nggak melungkup nah hahaha betul juga cuma begini kan kita sama-sama berpikir akal yang sehat saya tidak sehat kalau mengenai itu Pak Pak Mahmud Pak Mahmuddin nah saya minta maaf ya Bapak selaku orang yang selaku orang orang tua lah ya ya saya tidak akan memindahkan lagi dengan Aceh ini jadi Bapak jangan lagi bilang Pendy kalau bisa buang nama Aceh nggak bisa saya tidak akan mau lagi oh ya nggak masalah Pak Pendy ya ya karena memang ya Pak Mahmud ya saya dihina di Cacimaki memang gara-gara saya pakai saya percaya kepada Yesus nah pertama nama akun saya tetangga lalu ya ada ada salah satu akademis ya orang orang aktivis salah satu aktivis meminta supaya nama Aceh saya hapus ya saya hapus saya ganti Pendy Sumatera ya wah tambah marah orang Aceh saya ganti nama Sumatera saya ganti Pendy Aceh ke Pendy Sumatera marah ya tambah marah tambah parah marahnya akhirnya Pak akhirnya Pak Mahmud kembali lagi kembali lagi ke Pendy Aceh nah kalau Pak Mahmud bilang sebenarnya mereka marah karena saya bukan karena saya keluar dari agama Islam itu yang membuat mereka marah begini saya potong sikit Pak Pendy ya sebenarnya kalau saya lihat kriteria orang Aceh itu kasih sayang sesama itu paling mendalam sebenarnya kalau sebenarnya kita nilau ya sebenarnya kasih sayang untuk Pak Pendy itu kuat sekali cuman berhubung Pak Pendy sudah punya pilihan ya kan jadi orang itu jadi geram nggak tercapai ingin ingin apa Pak Pendy nggak masuk nggak masuk akal itu maaf saya saya nilai gini kalau kepersatuan orang Aceh di di Batam saya lihat Aceh serantau kalau di Sumatera di Belawan Aceh sepakat iya jadi kemanapun Aceh itu tetap bersatu karena orang itu orang kita Aceh ini seakan saudara kuat lah walaupun memang ada yang tipat karakter itu agak beringah saya gitu kan itulah perlu ilmu pengetahuan tapi yang saya nilai gini orang kita Aceh ini kalau di luar itu sangat-sangat satu sama lain itu saling mencintai cuman berhubung ini kita potong aja dulu sama Pak Pendy karena memang sudah hak Pak Pendy walaupun nggak bisa dirubah Aceh ya apa boleh buat kan ya perlu kita tahu juga ini apa akan esoknya ke depannya itu tampil lah komen-komen ya mungkin Pak Nebrum pun awak nggak bisa eh lelah ya kan jawaban macam tadi saya dari tadi saya nggak berkok apa nggak berbobot semua ya kan mau komen sama Pak Pendy tapi nggak bisa bobot Pak Pendy tanya tentang Islam nak bisa jelas ya kan ya cuman saya maklum cuman itulah pandangan saya kalau bisa kalau nggak bisa ya masalah siap Pak siap Pak siap Pak terima kasih banyak ada ada nanti saya tunggu kalau bisa ada sepuluh sepuluh macam anjuran Yesus kepada apa pengikutnya ini oh boleh gini Pak Mahmud nanti Bapak siapkan saja pertanyaan Bapak itu dan sumber-sumbernya nanti kita bisa diskusi enak Pak di sini Pak oh boleh tapi kalau sekarang kan nggak terlalu pagi nih Pak ya ya boleh siapkan aja nanti Bapak minta naik aja saya ini kan apa mengkaji ilmu pengetahuan ketika Yesus apa dalam kami kan Nabi Isa alaih salam ya ya cuman di situ Yesus adanya nama Tuhan ya jadi yang tujuannya kebaikan itu sejalan sebenarnya saya lihat kan jadi untuk menyelamatkan umat ketika umat itu umat Nabi Isa umat Yesus ya kan tujuan itu ada hikmah ada larangan itu apa hikmah anjuran itu ada hikmah misalnya kami di Islam begini dibilang kalau kamu mengkonsumsi yang haram di situ efek-efek dari seseorang mengkonsumsi yang haram dan sementara yang haram ini kita makan sepiring nasi jadi seteteh darah darah jadi darah kotor dipompa ke seluruh organ tubuh dari jalur darah ini dipompa naik ke otak jadi otak-otak kotor itu pemikiran itu satu kajian bahawa dilarang keras mengkonsumsi yang haram itu tidak saya jelaskan yang nama haram dilarang keras kenapa? yang pertama kita beribadah kepada Tuhan tidak diterima ya kan timbullah efek apa jiwa yang bersifat binatang dalam tubuh kita itu bangkit itu seperti tamak rakus buas syaitani itulah pengaruhnya kenapa dilarang? nah disitu apakah di dalam kristen itu mengajari demikian? enggak contohnya binatang yang maksudnya contohnya yang haram itu yang seperti apa nih pak? ini kan ada haram haram riba haram memakan uang judi uang korupsi ya kan nah cuman walau masalah haram dari binatang itu memang tadi bapak bicara soal makanan menjadi ke dalam darah artinya ini bukan itu ya babi yang haram apa nih pak yang menurut bapak yang untuk kita makan dan darah dari darah itu bisa menjadi keotak itu menurut bapak yang mana? oh begini dia kita makanan ya halal cuma memperolehnya tidak sah jadi dikategorikan haram oh kita berbohong atas nama sesuatu untuk menurut untuk menurut punya orang ya ya kan kita misalnya ada dana sekian 1 juta ini ya pemberian orang jadi dari uang haram lah intinya dari uang haram lah jadi disitu lah oke kalau di ajaran kami itu tidak bisa dilakukan pak berbohong melakukan korupsi dan lain-lain itu tidak bisa dilakukan tidak bisa ya kita harus jujur katakan ya untuk ya katakan tidak untuk tidak kami selalu dikatakan tidak ada satupun kebohongan yang dilegalkan di dalam ajaran kami baik baik itu tentang membela Allah membela Tuhan membela kitab membela orang tua membela siapapun tidak bisa kami di 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 katakan ya terhadap ya dan tidak terhadap tidak walaupun itu anak sendiri itu pun orang tua sendiri memang itu bagus karena pak sudah jelas kita meyakini dengan keimanan kita bahwa dilarang cuman ketika terjadi ulah manusia misalnya di negara kita itulah hukum itu tidak bisa ada dijalankan karena memang urusan hukum negara ya itu urusan hukum negara pak itu bukan urusan kita itu saya lari ke sana cuman kalau hukum kita kembali ajaran Islam begini Nabi bersabda kan sekali berdusta maka bertambah dusta berikutnya hati orang yang suka menokong itulah maka ada dibilang hadis lagi ya mungkin apa pak pendi mengerti lapah ya yang musulitnya kan umat lu bukan umat Nabi Muhammad berarti al-qizbulah 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 umati iya jadi kini kita kita bahas kalau Islam itu ada mu'min kan ada musrikin ada munafikin berarti diantara tiga tadi kalau berdusta bukan umat Nabi berarti tapi umat Nabi begitu ya digaris munafikin sama musrikin di situ lah bahayanya makanya gini apa sebagai buah pikiran kita apa mengkaji tapi tapi kalau dilihat di dalam agama Pak Mahmud ya diperbolehkan berbohong dalam tiga hal tiga hal iya nah itu udah tiga hal itu diperbolehkan berbohong kalau di dalam Alkitab yang namanya bohong tidak ada yang memperbolehkan kecuali setan oh jadi dalam Alkitab itu tidak ada bohong demi kebaikan bohong demi agama bohong demi ajaran tidak boleh yang namanya borong yang namanya bohong itu sudah salah iya nah udah itu aja Pak Mahmud ya jangan lagi dilanjut depan-depan nanti naik lagi terima kasih waktunya Pak Nabi Rong ya Pak Pendy ya siap 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 dari yang terbaik lah siap selamat malam selamat malam Pak Mahmud